Halo guys welcome back to my channel kembali bersama gue dengan Yus Kali ini kita akan membahas game T.O.M game yang bisa menghasilkan uang dengan cara farmer langsung ya di gamenya Dan kita bisa trade langsung dengan sesama player Disini kita akan membahas disini ada newbie helper ya Ini newbie helpernya tempat kayak kayak kalau di Ragnarok itu kayak Kavra jadi tempat kalian recall nah mati atau apa disini gitu Dan disini ada tentang game untuk newbie helpernya di awal-awalnya gitu Jadi awal-awalnya ada itu dan disini ada supply manager juga ya supply manager itu tiap hari kalian akan mendapatkan Apa namanya kayak semacam buff ya 20% Lumayan guys awaken koidol Ya disini ada innkeeper yaitu innkeeper dimana kalau awal-awal quest disini semua ya Jadi awal-awal quest semua dari sini gitu Oke untuk gamenya sendiri disini ada tempat trade juga Trader dan black trader Oke disini ada dua Trader itu sesama fraksi dan black trader itu dua fraksi sekaligus Disini fraksinya dua ya lanos dan siras yang mana Saling bisa bertarung pvp juga di open world bisa saling bunuh-bunuh langsung gitu Oke disini ada kana npc biasa dan disini ada crimson saber yaitu secret npc Kalau jual barang disarankan di crimson saber karena lebih mahal biasanya Lumayan goldnya Oke disini kita akan melihat untuk trader nya sendiri Ini untuk orang yang jual juga Jadi kayak ini ada yang kita jual ada yang orang lain jual Disini untuk buka space kita jualnya itu harus beli tiket Tiketnya itu bisa beli pake gold atau bisa beli pake item mall gitu Jadi disini ga ada pay to win ya Jadi kalian barang item mall bisa juga dibeli pake gold disini Jadi kalau yang rajin juga Itu bisa Gak perlu pake ngeluarin uang yang ada kalian dapat uang Kalau kalian rajin sih Oke Apa lagi ya Oh disini ada contoh crafting ya Kita ada crafting kayak disini ada weapon ada ada armor ada belt dan lain sebagainya Ini itu semua bisa di plusin juga Bisa plus ya Sama seperti ragnarok lah Sampai yang Yang saya tau sih Sampai plus 10 ya Pernah ada yang plus 10 gitu Oke Disini ada map nya Map nya banyak banget disini Kalian bisa jelajarin semua tuatu Dan disini ada pohon skill Pohon skill juga Jadi pohon skill itu buat Skill kita Disini ga ada auto ya Jadi semuanya serba manual Dan Gak bisa dimainkan di PC Jadi cuma di handphone saja Oke disini gue akan mencontohkan Untuk trade secara langsung Nah seperti ini Ini kita akan meminta uang 100 ribu dari judut 100 ribu gold Jadi dia akan transfer langsung ke aksesan Gitu Guit langsung masuk Bisa dilihat 100 ribu gold Gitu Jadi sesimpel itu game ini Cara kerjanya Dan pastinya oke banget lah Buat kalian yang Dulunya suka bermain ragnarok Game jaman sekarang kan Mana ada yang Kayak begini maksudnya Semua kebanyakan auto ya Ada auto nya lah Gitu Kalau ini ga ada Nah ini Contoh monster koi Monster seperti pouring Kalau di ragnarok Monster monster awal lah Ibaratnya Kalau monster nya itu Digebuk Dia akan langsung Jatuh drop item nya Sama gold Beda kalau ragnarok itu Gak ada gold nya Jadi cuma Item nya aja sih Kayak gitu Nah bisa dilihat seperti itu ya Keterangannya Nah oke Sampai sini aja Untuk Penjelasan TUM nya Nanti gue akan bahas Setanjutnya Kalau pada berminat Gue main di server Newstar Servernya Kalau buat kalian Yang masih baru main Serangkan sih Main di Darlene aja Gitu Kalau ini kan Karena gue udah terlanjur juga Udah lumayan Tinggi Jadi males juga Buat main di server baru Jadi gue main disini aja Oke Sampai sini guys Dan see you